Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys. Nah, kali ini aku sedang bermain PKXD bersama Nur. Dan kita sekarang akan menyelamatkan orang-orang yang disandra atau terpengaruh oleh efek jahat dari Flickr guys. Oke, langsung aja kita temukan orang-orang tersebut yang sedang disandra atau dipengaruhi buruk oleh Flickr guys. Let's go! Kita cari di mana saja orangnya guys. Terlalu ngebut guys, jadi terjatuh. Oke, kita pelan-pelan menaiki lembah ini guys. Mandaki gunung, melewati lembah. Selamatkan si cewek ini guys. Cewek berambut coklat ini guys ya. Langsung aja kita selamatkan dengan magic bacaan buku, eh bukan, mantra magic. Aih, susah juga nih. Ternyata kita harus pelan-pelan guys. Menggunakan mantra-mantra hokus-fokus. Yeay, benar. Hokus-fokus. Oke. Nah, pulanglah nak, kau jangan nongkrong malam-malam ya. Nanti kamu dihadang Flickr dan dipengaruhi buruk. Nanti kamu dikasih narkoba sama Flickr. Oke guys, kita menuju ke destinasi berikutnya. Kita akan mencari di mana lokasi warga-warga yang sedang dalam pengaruh Flickr. Oke, kita cari di sini apakah ada ya. Katanya aku kemarin kurang di sini guys. Ada kurang beberapa orang dan aku mau cari, coba cari di sini. Di sini ada Nimda, ada mandor proyek guys ya. Mandor proyek pertambangan yang sedang berjaga-jaga di dalam gua ini. Yang penuh dengan mutiara guys. Oke, kita cari-cari dulu di mana lokasi orangnya. Dan sepertinya tidak ada. Nah, sepertinya lokasi sini bukanlah lokasi yang benar. Aku mau coba cari, tanya Prinses Mur. Dimana kah lokasi penduduk yang terpengaruh oleh Flickr selanjutnya guys. Tapi ternyata aku tidak menemukan di sini. Wah, di sini ternyata ada ruangan air terjun ya guys ya. Oke, kita coba cari di mana lagi. Ternyata di sini tidak ada guys. Wah, Nur juga malah tertawa kucing. Malu-malu kucing. Oke, kita coba cari di tempat lain guys. Oke. Ternyata di gua ini sudah tidak ada ya guys ya. Jadi, setiap hari sudah berganti ya lokasinya. Karena aku... Oke, di sini ada. Aku menemukan guys. Aku menemukan satu orang berkulit hitam dan... Aku akan menyelamatkannya. Kamu kenapa pindah ke sini sih? Tadi aku cari-cari di gua. Sepertinya memang dia lokasinya di sini sih. Baiklah, langsung aja guys. Kita selamatkan guys. Dengan mantra-mantra magic yang ada di sini. Aduh, susah sekali ya guys ya. Oke, ini susah sekali. Aduh, mental terus guys. Mantelan loh. Ini lumayan tricky ya guys. Ini lumayan tricky sekali. Oke, itu berhasil loh. Mantelanya adalah hokus-fokus lagi. Dan... Ya, akhirnya dia selamat juga guys ya. Baik-baik ya. Jangan pulang ke malaman. Nanti kamu dicariin emak. Oke, kita coba cari lokasi lagi lain. Ada di manakah lokasi berikutnya. Oke, kita cari-cari lagi guys. Di manakah lokasi berikutnya ya. Dan di sini, di video ini. Aku akan memberikan kode kreator untuk kalian di akhir videonya. Jadi, jangan sampai kalian lupa. Dan jangan sampai skip-skip videonya. Karena aku akan membagikan satu lagi buah kode kreator untuk kalian. Pada video kali ini guys ya. Oke, kita cari dulu di mana lokasinya orang-orang yang terpengaruh oleh pengaruh flicker itu di mana orangnya. Oh, sepertinya susah sekali ya. Dan aku tidak menemukan sama sekali. Dan buat kalian, asal kalian tahu. Aku di sini benar-benar mencari tanpa melihat bocoran atau melihat lokasi-lokasi sebelumnya. Jadi, ini beneran pure. Aku mencari dan aku tidak tahu di mana lokasinya. Baiklah, aku akan mengikuti Nur. Karena sepertinya dia mengetahui. Oh, di atas juga ada orang di sana guys ya. Ada orang sedang pusing-pusing dan migren di sini. Ada orang yang sedang sakit kepala di sini. Jadi, kita langsung aja selamatkan. Wah, ini semakin sulit aja nih guys. Mantra magicnya guys ya. Oke, abrakadabra. Dan akhirnya sakit kepalanya pun sembuh ya guys ya. Cuman mukanya emang kenapa serem gitu ya. Baiklah, kita kurang dua orang lagi yang akan kita selamatkan nih. Kira-kira di mana ya orang-orang ini yang akan kita selamatkan. Eh, kamu mukanya kenapa jadi zombie ya walaupun sudah diselamatkan. Mukanya serem banget ya guys ya. Oke, sepertinya di mana ya. Kita coba cari-cari dulu guys. Di sini. Keliling-keliling dulu. Apakah ada. Apakah ada orang-orang yang sedang terpengaruh oleh mantra filmmaker. Oke, kita cari dulu guys. Dan Nur mengajakku ke sesuatu tempat kah? Oh, kenapa dia menghilang guys? Di mana dia? Tiba-tiba menghilang. Baiklah, kita cari dulu lokasi-lokasi tersembunyi yang ada di sini. Dan sepertinya aku belum menemukannya juga. Dimanakah lokasinya aku tidak menemukan. Baiklah, aku akan mencari Nur dulu guys. Nur, di mana kau berada? Oke, kita cari dulu guys. Ini adalah suatu pencarian penyelamatan yang sangat sulit ya guys ya. Wah, aku baru sadar kalau robot arcade-nya itu kepalanya jadi pumpkin guys. Buset, aku baru sadar ya guys ya. Waduh, ternyata robot arcade memiliki kepala pumpkin sekarang guys. Oke, dimanakah lokasinya ya? Dua orang terakhir ini berada. Oh, itu dia. Dan Nur sudah di sini guys. Di mana? Di mana, di mana, di mana? Kita cari dulu guys. Oke, sambil mencari-cari. Boleh kalian sambil komen berada di mana kah lokasinya. Dan ternyata aku lihat di sini juga tidak ada guys. Tidak ada, tidak ada. Di sini juga tidak ada. Buset, di mana ya? Kira-kira. Lokasi dua orang terakhir. Yang harus kita selamatkan di sini guys. Oke, kita coba cari lagi. Di mana, Nur? Nur, I need you. Aku membutuhkan bantuanmu untuk mencari dua orang terakhir ini. Di mana kah kau berada? Apakah di robot arcade? Atau di dekat kincir angin guys? Tidak ada guys. Oke. Ikuti aku. Sepertinya Nur telah menemukan Salah satu tempat di mana orang itu berada guys. Jadi kita akan coba cari. Kita ikuti ya. Semoga saja Nur bisa menemukan orangnya. Oke, di sini dia. Oh my god. Aku dari tadi di sini dan tidak melihat orang ini guys. Dan sepertinya ini adalah pizza guy. Pizza guy ya guys. Oke, kita selamatkan pizza guy agar dia terhindar dari pusing kepala dan sakit gigi. Oke guys. Dia sudah sembuh sekarang. Dan tinggal satu orang lagi ya guys. Kita telah berhasil menyelamatkan pizza guy di sini guys. Oke. Oke, aku mau bilang 0-1. Kurang 0-1 lagi di mana? Aku tidak tahu. Oke, kita cari. Ayo, ayo katanya. Baiklah, aku mempercayakan ini kepadamu. Oke. Di mana kah? Apakah di atas sini? Atau tidak ada? Oh, di atas pizza ternyata guys. Oh, ini pizza guy-nya di sini. Yang tadi siapa ya? Tadi bukan pizza guy berarti ya tadi. Tadi tukang kebun kayaknya. Karena pizza guy-nya ada di sini guys. Oke, kita pelan-pelan. Dan oke. Alakazam. Oke guys. Akhirnya kita berhasil menyelamatkan pizza guy. Adalah orang yang terakhir kita selamatkan guys. Dan sampai di sini video kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu dulu. Karena aku akan segera membagikan kode kreator untuk kalian guys. Oke, apakah kalian siap? Untuk menerima kode kreator yang terbaru dari SaikoPKXD. Oke guys. Dan juga Nur ya guys ya. Jangan lupa subscribe dia juga guys. Oke, dan inilah dia kode kreatornya. Oke guys. Selamat buat kalian yang telah berhasil mendapatkan kode kreator dari ku. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax